Kampung Sektan Jilid 31. Pada saat itu telinganya telah dapat menangkap satu suara meskipun suara itu tidak nyaring, tetapi bagi Ho Hei Hang yang ilmu kekuatan tenaga dalamnya sudah cukup sempurna, dapat ia menangkap suara itu dengan jelas. Jangan banyak tanya, lekas jalan. Sekarang pertempuran di Danau Kengliong Cai itu sudah selesai, kita harus cepat bertindak. Jikalau tidak, bocah itu nanti setelah kembali ke daerahnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadapnya, demikian suara yang tertangkap oleh telinga Ho Hei Hang. Bukan kepalang terkejutnya Ho Hei Hang, karena ia masih mengenali bahwa suara itu adalah suara Toa Su Hengnya. Matanya lalu ditujukan ke jalan raya, tampak olehnya beberapa bayangan orang sedang berjalan. Tak lama kemudian, tampak beberapa orang-orang Kengow yang memiliki kepandayan cukup sempurna. Orang-orang itu tentunya datang dari daerah Utara, dan bukan tidak ada sebabnya mereka datang kemari mencari dirinya. Dengan gerakan sangat cekatan ia sembunyikan diri di belakang pohon dan berkata kepada Li Hui dengan suara perlahan, lekas sembunyikan diri. Orang-orang itu tentu bukan orang-orang dari golongan baik-baik, Li Hui juga merasa tegang dengan cepat sembunyikan diri ke belakang pohon. Ia bertanya dengan suara perlahan. Su Hu, mereka berjalan di jalannya. Sendiri. Ada hubungan apa dengan kita? Kau jangan banyak tanya, aku suruh kau sembunyi sudah tentu ada sebabnya waktu itu, kedua pihak berpisah semakin dekat, hingga Ho Hei Hang dapat melihat dengan tegas wajah-wajah orang itu. Dalam hatinya berpikir, Toa Su Heng sudah menghianati Su Hu, menggabungkan diri dengan golongan Liong Ho Wee. Mereka tentunya orang-orang dari Liong Ho Wee. Ia juga teringat bagaimana jahat dan kejamnya Sang Toa Su Heng yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita tidak ingat budi gurunya. Ingat juga ia bagaimana sewaktu Toa Su Hengnya tersebut, memerontak melawan gurunya. Kalau bukan dia sendiri yang turun tangan dan memelah Su Hunya, Dewi Ular dari Gunung Holansan mungkin sudah binasa di tangannya. Dan kini setelah ia mengetahui bahwa Su Hunya itu, ialah Dewi Ular dari Gunung Holansan, adalah orang yang menolong jiwa ibunya, ia semakin merasa bahwa Toa Su Hengnya itu terlalu kejam, oleh karena itu juga, maka ia lalu marah seketika. Orang-orang itu mengenakan pakaian seragam. Dan Toa Su Hengnya, Tan Song selaku pimpinan rombongan, berjalan di depan. Ho Hei Hang yang masih sembunyikan diri di belakang pohon begitu melihat Toa Su Hengnya, lantas mengeluarkan suara jengekan. Tan Song merandek dan memerintahkan semua orangnya juga berhenti. Ho Hei Hang lompat keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata sambil tertawa dingin, Toa Su Heng, sudah lama kita tidak bertemu, begitu melihat Ho Hei Hang, Tan Song nampak tercengang. Lama ia baru bisa berkata, oh, Ji Yesu Tai, kau masih hidup Ho Hei Hang segera dapat menduga maksud kedatangan Su Hengnya itu, maka lalu berkata sambil tertawa terbahak-bahak, kiranya Toa Su Heng telah mendengar juga kabar akan diadakan pertempuran di Danau Kenglongtai. Jadi, sengaja Toa Su Heng datang kemari melulu buat mengubur jenazahku? Hahaha. Tetapi mungkin kau akan kecewa, karena aku masih segar bugar. Haha Li Hui yang tidak tahu persengketaan antara dua saudara seperguruannya itu, juga turut keluar dari tempat persembunyiannya. Kecantikan telah menarik perhatian Tan Song hingga lama ia memandangnya. Ho Hei Tong merasa tidak senang, lalu berkata pada Li Hui, aku tidak perintahkan kau keluar, apa perlunya kau keluar mereka toh bukan musuh kata Li Hui. Siapa kata begitu padamu Ho Hei Hang kelihatan sengit. Bukankah dia Su Hengmu? Dia juga masih terhitung supeku jiwa Li Hui masih putih bersih dan kekanak-kanakan. Ho Hei Hang terpaksa tekan perasaannya, memaafkan dirinya. Kau tidak boleh panggil dia supek, ini adalah perintahku demikian dia berkata. Kemudian ia memberi penjelasan selanjutnya, dia sudah mengkhianati suhunya. Murid yang murtad merupakan suatu perbuatan, atau kejahatan paling besar dalam merimba persilatan. Oleh karena itu, maka Su Hengmu terpaksa akan segera mengambil tindakan untuk menghukum dia. Lepas kau mundur ke samping. Kalau tidak ada perintahku, jangan bergerak sembarangan Li Hui menurut, ia undurkan diri. Meskipun dalam hati merasa heran tetapi tidak berani tanya. Kita berdua sebetulnya saudara seperguruan, mengapa lantaran suhu kita yang jahat dan berbuat keterlaluan, lantas saling bermusuhan? Ho Sute sekarang aku menjabat Hwe Cu dari perkumpulan Liong Hau Hwe, anak buahku jumlahnya sangat banyak. Meskipun kau sudah berhasil dalam usahamu dan menduduki kursi pemimpin golongan rimba hijau daerah Utara, tetapi kalau tidak mendapat dukungan saudara-saudara dari perkumpulan, kedudukanmu tidak akan bisa kokoh. Kita berdua saudara masing-masing sudah mendapat kedudukan baik, mengapa tidak melupakan saja persengketaan yang lama? Marilah kita bekerja sama, kata Tan Song. Toa Su Hengkau jangan mimpi yang muluk-muluk. Aku adalah Ho Hei Hang laki-laki jantan, tidak suka mengadakan perhubungan dengan orang yang sudah berhianat dengan gurunya. Atas ajakanmu, aku ucapkan terima kasih, tetapi maafkan aku tidak boleh tidak sekarang ini harus mewakili suhu untuk bertindak terhadapmu, kata Ho Hei Hang sambil tertawa dingin. Wajah Tan Song berubah seketika ia berkata, Su Tue, ucapan yang bermaksud baik sepertinya memang baik. Kalau kau tidak mau menurut, yang rugi nanti adalah kau sendiri, coba saja lihat apa yang terjadi kemudian. Sudah putus hubunganku dengan suhu yang jahat dan kejam, aku sudah bukan muridnya, asal kau jangan juga tak ada hak mencampuri urusanku. Lagi pula, sekarang aku sudah merupakan salah satu pemimpin dari satu perkumpulan, juga tidak suka kau perlakukan semuamu. Jika kau menerima baik tawaranku, bagi kita kedua pihak sama-sama baiknya. Jikalau tidak, kau di daerah utara tak akan ada orang yang mau mendukung tidak lama pasti akan runtuh. Aku masih ingat persaudaraan lama, maka aku merasa perlu memperingatkan padamu. Pikirlah dulu masak-masak. Murid yang sudah murtad, siapa saja dapat membunuhnya, tidak perlu aku pikir-pikir lagi, kata Ho Hei Hang. Ia sudah hendak bertindak, tetapi mendadak ingat bahwa perkumpulan Liong Ho Wee sejak matinya Tianlem Lo Jin mati di tangan Ingsiu, kini T.L.A. dipimpin olehnya. Perkumpulan orang-orang K.W.O. itu kalau tidak mempunyai kedudukan cukup kuat tentunya tidak bisa berdiri T.R.U. hingga sekarang. Apalagi ia sudah lama berpisah dengan Toa Su Hengnya itu, mungkin kini sudah berhasil memperkuat kedudukan perkumpulan itu. Maka ia tidak berani berlaku gegabah. Kita berdua sudah tidak bisa berdiri dan bersama-sama ini sudah pasti. Oleh karenanya, maka satu-satunya jalan penyelesaian ialah pertempuran. Sekarang kah siap sedia baik pertempuran satu lawan satu atau pertempuran total kau boleh pilih sendiri. Aku pikir, selama ini kepandayanmu tentunya sudah mendapat banyak kemajuan. Permusuhan antara kita kalau diibiarkan terus, juga tidak baik. Sekarang kita boleh menggunakan kesempatan itu, boleh selesaikan sebaik-baiknya demikian ia terkata. Kalau begitu kau katakan dengan maksud baik kau tentunya mengira aku takut padamu. Aku tahu rejekinmu bagus sekali. Belum lama kita berpisah, kau sudah mendapat pengalaman ajaib. Bukan saja sudah berhasil mendapat ilmu kepandayan luar biasa, tetapi juga sudah berhasil menempati kedudukan Beng Curimba Hijau daerah utara. Tetapi, kau jangan sombong. Aku hendak beritahukan padamu suatu berita yang mengejutkan. Heh, heh, gurumu si Dewi Ular dari Gunung Holansan yang hinajeni itu, sekarang sudah kutawan dan sekarang sedang menjalani hukuman di tempat markasku. Kalau kau mempunyai kepandayan, kau boleh basmi perkumpulan Liong Ho Wee, kemudian bebaskan. Gurumu, aku pikir, kau adalah muridnya yang tersayang, kau tentunya tidak tega melihat ia menderita, ia berkata sampai di situ dan tidak melanjutkan kata-katanya lagi, mendadak tertawa terbahak-bahak, kedengarannya sangat menyeramkan. Ho Hei Hang terperanjat, ia bertanya, apa? Suhu berada dalam tanganmu aku tahu, setelah mendengar berita ini kau pasti terkejut, tetapi ini adalah suatu kenyataan. Kepandayan ilmu silatnya sudah musnah, dia sudah menjadi seorang yang tidak berguna, bagaimana sanggup melawan kekuatan Liong Ho Wee, kata Tan Song Dingin. Perbuatanmu yang mengkhianati gurumu ini saja sudah merupakan suatu dosa terbesar yang tidak dapat diampuni, dan sekarang kau berani menyiksa guru, maka dosamu ini tidak cukup kau tebus dengan jiwamu saja. Aku lihat sebaiknya kau jangan berbuat keterlaluan, supaya tidak menimbulkan kemarahan orang banyak, kata Ho Hei Hang marah. Menimbulkan kemarahan orang banyak kata Tan Song sambil tertawa besar, jikalau aku takut, aku tentu tidak berbuat demikian. Percuma saja kau menjadi pemimpin golongan rimba hijau, apakah kau masih belum mengerti keadaan rimba persilatan dewasa N.I.? Kekuatan adalah keadilan mendengar jawaban itu, Ho Hei Hang tidak dapat kendalikan hawa amarahnya lagi, maka lalu menyerang. Deserang demikian hebat, Tan Song buru-buru lompat mundur, wajahnya berubah. Ji Su Tue, dengar. Jiwa Dewi Ular Gunung Holansan sudah berada di tanganku, ini berarti bahwa mati hidupnya tergantung dengan keputusanku. Kalau kau berlaku tidak sopan lagi, jangan sesalkan aku berlaku kejam. Ho Hei Hang terkejut, buru-buru menarik kembali serangannya dan bertanya. Apa maksud ucapanmu ini kecuali kau bersedia bekerja sama denganku? Lain alasan apapun tak ada gunanya, aku akan tetap bunuh mati padanya. Kau benar-benar berani berbuat demikian. Mengapa tidak? Heh mungkin kau Ho Hei Hang belum mencari teahu keadaanku. Ho Hei Hang juga tahu benar kekejaman dan kejahatan bekas So Hengnya itu. Apa yang ia katakan, pasti dapat dilakukan. Maka saat itu ia lantas merasa serba salah. Pada saat itu, dari belakang tiba-tiba terdengar suara orang berkata, Tan Siang Su Chu. Kau benar-benar tidak memandang kawan. Aku siorang tua ini baru kenal adatmu Ho Hei Hang berpaling. Ia lihat Poh Loya lari menghampiri dirinya dengan napas tersengal-sengal. Sungguh sial demikian ia berpikir apabila ia datang mencari onar denganku. Benar-benar sangat menyulitkan. Selagi masih berpikir, Poh Loya sudah berada di hadapannya. Tanpa memperdulikan orang lainnya, ia langsung menyerbuli Hwi. Bagus sekali. Kau budak Hina ini juga berada di sini. Lekas ikut aku pulang Ho Hei Hang segera lompat maju, pura-pura melakukan serangan sambil berkata, Tunggu dulu Poh Loya tidak tahu bahwa serangan Ho Hei Hang itu bukan sungguh-sungguh. Karena jori atas kepandainya, maka buru-buru lompat mudur sambil berkata, Teng Siang Sucu, apakah kau benar-benar hendak memusuhi aku siorang Tuhopoh? Tuhaku perempuan ini adalah musuhku bangkai kawanku masih belum dingin, matanya juga belum meram, terpaksa aku minta maaf padamu, kata Ho Hei Hang. Tidak bisa, anakku satu-satunya lantaran dia sekarang telah kabur, tidak kembali lagi. Dalam dunia yang luas ini, seorang yang belum mempunyai pengalaman seperti dia, bagaimana harus hidup? Aku Poh Loya hanya mempunyai anak satu-satunya, biarpun aku harus berbuat dosa terhadap Pang Cu Tong Jiao Pang, aku juga harus cari ia kembali. Teng Siang Sucu, jikalau kau masih sudi ingat persahabatan kita yang lalu, janganlah menyulitkan aku lagi berkata sampai di situ, orang tua itu mengalirkan air matu dengan sedihnya. Sementara itu, Li Hui terus menggelendot di badan Ho Hei Hang, matanya terbuka lebar memandang Poh Loya, sedang dalam hatinya merasa bingung, mengapa suhunya yang bukan orang dari golongan rendah, sudah bersahabat kental dengan Poh Loya. Ia sesalkan diri sendiri tidak memiliki kepandayan ilmu silat tinggi, hingga tidak bisa membasmi kawanan Tok Jiao Pang. Akan tetapi keadaan dan kenyataan memaksa ia harus berlaku sabar, sebab jika ia hendak menuntut balas dendam sakit hati orang tewanya ia harus mempunyai semangat baja dan keulatan serta bertekun mempelajari ilmu silatnya. Ia pandang Poh Loya dengan sikap sebagai musuh besar, tetapi hatinya merasa tidak senang. Sekarang ia masih belum mengerti betul keadaan suhunya, apakah suhunya nanti akan menyerahkan dia kepada musuh besarnya terhadap pemuda wajah pucat yang tergila-gila kepadanya. Ia cuma bisa menyatakan maafnya, sebab meskipun besar cinta pemuda itu terhadap dirinya, tetapi ia adalah anak dari musuh besarnya. Sementara itu, Poh Loya yang teau perkataannya tidak berhasil menggerakkan hati Ho Hei Hong, pikirannya semakin gelisah dan sedih, hingga air matanya mengalir semakin deras katanya dengan suara gemetar. Ya, di masa muda memang aku pernah juga melakukan perbuatan yang tidak senonoh, juga pernah meninggalkan anakku yang dilahirkan dengan perkawinan tidak sah. Tetapi itu semua disebabkan terhalang oleh orang tuaku, hingga kini suami istri harus hidup terpencar. Sekarang, Tuhan masih berbelas kasihan terhadap diriku, aku hanya mempunyai anak lelaki satu-satunya itu. Usiaku sudah lanjut, sudah tentu tidak bisa mempunyai anak lagi maka semua pengharapanku. Kutumpahkan kepada anakku seorang itu, aku hanya mengharap supaya ia bisa menjadi manusia baik-baik. Tak ku sangka kecintaanku itu malah merusakkan dirinya, hingga ia berani jatuh cinta kepada anak perempuan musuhnya. Teang siang sucu, kedukaanku ini tak dapat ku ucapkan dengan kata-kata kepadamu. Seandai kau bagaimana kau harus berbuat, Ho Hei Hong yang tidak menjawab, pikirannya bekerja keras, bagaimana harus menyelesaikan persoalan ini. Ia hendak menolak permintaan Pohle, tetapi ketika menyaksikan keadaan yang menyedihkan orang tua itu ia juga tidak tega hati. Selagi dalam keadaan gelisah, Pohle telah mengeluarkan sebuah benda dan berkata dengan suara gemetar, Sebelum dia, aku masih ada seorang anak perempuan. Ibunya adalah seorang perempuan satu-satunya yang ku cinta, sehingga saat ini. Tetapi, oleh karena dihalangi oleh orang tuaku, kita tidak dapat melangsungkan perkawinan. Dan tidak lama kemudian, ia juga meninggal dunia, karena meras, sedang anak perempuan itu juga tidak tahu di mana sekarang berada. Aih, kasihan anakku yang sudah menjadi piatu itu, ia menatap mukanya dan menangis seperti anak kecil. Benda yang digenggam dalam kepalanya telah terjatuh tanpa terasa. Hohehe yang menyaksikan T. Ampa disengaja ketika itu lantas merasa tertarik. Karena benda yang merupai kalung rantai itu, di ujungnya terdapat sebuah batu giyok tulen, di bawah sinar matahari batu giyok itu. Memancarkan sinarnya yang berkilauan. Tetapi yang menarik perhatiannya ialah benda itu mirip benar dengan batu giyok yang dimiliki oleh gadis baju ungu, kekasihnya di utara. Ia segera memungutnya dan diperiksanya dengan seksama. Barang serupa itu, daulu gadis baju ungu juga pernah memperlihatkan padanya, bahkan hendak dihadiahkan kepada H. W. A. Ciuhoato untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tetapi karena batu giyok itu ada menyangkut riwayat dirinya, maka ia melarang diberikan kepada tabib keparat itu. Ia masih ingat akan benda berharga itu, bahkan ia dahulu pernah berjanji dengannya, hendak mencari tahu siapa ayahnya. Selagi ia berdiri tertegun, telinganya mendengar suara pohle, sewaktu aku berpisahan dengan kekasihku itu, aku memberikan padanya batu giyok yang serupa bentuk dan warnanya. Ho Hei Hang terkejut mendengar keterangan itu, ia lantas teringat kata-kata kekasihnya, sewaktu ibu hendak menutup mata, benda ini diiserahkan kepada Engkong dan minta padanya jikalau aku sudah dewasa supaya memberitahukan tentang riwayat diriku. Tetapi, Engkong sendiri juga tidak tahu siapa adanya ayahku, maka benda ini diberikan padaku, suruh aku mencari sendiri, diam-diam ia memandang muka pohle, sementara dalam hatinya berpikir, jikalau benar dia adalah ayahnya, bagaimana aku harus berbuat? Ia teahu bahwa gadis baju ungu itu seorang gadis baik dan berada tinggi, sedangkan ayahnya adalah seorang perkumpulan orang-orang jahat gelongan Tok Jiawapang. Ayah dan anak ini, kalau dibandingkan tidak ubahnya bagaikan bumi dan langit. Ia sangat cemas, apabila benar bahwa pohle ini adalah ayah gadis kekasihnya, ada kemungkinan akan terjadi suatu tragedi yang mengenaskan. Dan seandainya gadis baju ungu itu tahu bahwa ayahnya adalah orang dari golongan jahat juga ada kemungkinan ia akan bunuh diri. Apakah pohle tidak bisa undurkan diri dari golongan Tok Jiawapang? Kemungkinan baginya masih ada, tetapi sekalipun ia mau, barangkali juga tidak diizinkan oleh golongannya. Selain daripada itu, pohle adalah salah seorang kepercayaan golongan Tok Jiawapang, bagaimana lihwi mau melepaskan usahanya untuk menuntut balas denam? Ia menarik napas dalam, tidak tahu bagaimana harus membereskan persoalan yang sangat rumit itu. Ia jatit tidak berani menghadapi kenyataan. Persoalan itu sangat menakuti hatinya. Mendadak timbul suatu pikiran hendak merusak batu giyok itu, karena dengan dirusaknya batu giyok itu, berarti lenyaplah semua barang bukti. Tetapi perbuatan itu melanggar hati nuraninya sendiri, bagaimanapun juga ia tidak dapat melakukannya. Dalam keheningan suasana, tiba-tiba terdengar suara pohle, Tengs yang sucu, aku mohon padamu, biarlahan aku itu tinggal hidup. Ia kira hohei hang tergerak hatinya, maka memberi penjelasan lagi, mengenai kerugianmu, aku seorang tua bersedia mengorbankan segala apa untuk menggantikannya. Asal kau buka mulut, selama aku mempunyai kemampuan, tidak akan mengecewakan kau, jangan kata apa-apa lagi, bagaimanapun kau meminta aku juga tidak akan menerima ujar hohei hang. Mendengar jawaban itu, perasaan lihui segera tampak girang dan ujukan senyumannya yang menghiurkan. Suhu, kau sungguh baik hati. Seumur hidup aku tidak akan melupakan budimu ini demikian ia berkata. Kita sudah menjadi guru dan murid, kau tidak perlu berkata demikian, pohle tertawa menyeringai dan berkata, Tengs yang sucu kau benar-benar seorang manusia palsu. Kau membohongi aku dengan mengatakan bahwa budak ini adalah musuh sahabatmu, sampai kau bawa lari padanya, maka aku tidak boleh teidak harus pandang kau sebagai sahabat hohei hang mengerti maksudnya, dalam hatinya berpikir, jika sekarang ku binasakan dia, bagaimana nanti kalau diketahui oleh gadis baju ungu sementara itu pohle mendadak membentak. Tengs yang sucu, kalau kau tidak memperhatikan kesulitanku lagi, aku terpaksa akan adu jiwa denganmu sebelum hohei hang menjawab tan song mendadak berkata, Tua bangka benar-benar sudah lamur matamu. Dia bukan Tengs yang sucu, kalau begitu, siapa dia teanya pohle? Siapa dia kau masih belum kenal, percuma kau menjadi orang rimba persilatan. Ku beritahukan padamu, dia adalah bengcu golongan rimba hijau daerah utara hohei hang yang namanya sangat kesohor itu hohei hang tidak keburu menjegah, maka lalu berkata dengan marah, orang sitan kau berani mengoceh tidak karuan, benar-benar sudah bosan hidup dengan cepat ia bergerak, menghampiri, dan menyerangnya. Tan song lompat mundur seraya berkata, Ho su tei coba kau tengok ke belakang, hohei hang berpaling, tertampak olehnya bahwa pohle sudah menangkap li hui, bahkan mengancam hendak menotok jalan darahnya. Sementara itu, li hui coba meronta dengan wajah pucat dan mulut menganga. Pohle berkata sambil tertawa terbahak-bahak, ha ha kiranya adalah ho bengcu. Tidak ku sangka sebagai seorang pemimpin kau masih mengaku sebagai manusia rendah tengsi yang sucu. Lepaskan dia, jikalau tidak, aku segera turun tangan mengambil jiwamu berkata hohei hang marah. Dia sudah terjatuh dalam tanganku, kalau aku hendak membinasakannya, itu sangat mudah sekali. Kau si orang siho mesti berkepandaian tinggi, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ha 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 kata pohle sambil tertawa terbahak-bahak. Di luar dugaan semua orang, suara tertawanya mendadak berhenti dan kemudian jatuh rubuh di tanah, jiwanya melayang seketika. Karena kejadian yang mengejutkan itu, orang baru tahu bahwa seorang gadis cantik berbaju ungu telah jalan menghampiri. Hohei hang yang melihat kedatangan gadis baju ungu itu, lalu berseru, He kau, gadis itu tersenyum manis, katanya dengan suara duka. Dari jauh aku Tadi sudah dengar suara bentakan mulihui segera menubruk Hohei hang. Gadis baju ungu yang menyaksikan itu, lalu tersenyum dan berkata, Aku Tadi lihat orang tua itu menggunakan nona ini untuk memaksa kau. Maka lalu Hohei hang mengucurkan keringat dingin, ketika ia menghampiri pohle, orang TUA itu ternyata sudah tidak bernyawa. Kepalanya seperti disambar petir, hampir saja ia roboh. Walaupun ia biasa berlaku tenang, tetapi menghadapi kejadian demikian, jantungnya tak urung berdebar juga. Karena gadis itu tidak tahu bahwa orang yang dibunuhnya itu justru adalah ayahnya sendiri. Karena ia khawatir akan terjadi apa-apa atas diri gadis itu, maka ia buru-buru menyembunyikan batu giyok orang tua tadi ke dalam sakunya, kemudian berkata padanya, Terima kasih atas bantuanmu, kedatanganmu ini sesungguhnya di luar dugaanku, kau tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadaku, aku tahu di luarnya kau berlaku manis terhadapku. Tetapi dalam hatimu sudah ada gadis lain yang menempati, maka tidak perhatikan diriku lagi, berkata gadis berbaju ungu sambil menundukan kepala. Kau jangan salah faham, aku justru mencari kau dan hendak menanyakan padamu dimanakah selama ini berada berkata Ho Hei Hong. Ho Hei Hong kau tidak perlu berlaku pura-pura terhadapku, aku mungkinkah sudah mengharap supaya aku lekas mati, supaya kau bisa bersenang-senang dengan gadismu itu, muka Ho Hei Hong merasa panas, ia tidak bisa menjawab. Sementara itu Li Hui yang mendengarkan pertengkaran mulut sejak tadi semakin merasa bingung, lalu bertanya, Enci, siapakah tadi gadis yang kau maksudkan tadi dia adalah kekasihnya yang lama jawabnya dengan hati mendongkol. Li Hui heran, matanya menatap wajah suhunya, kemudian berkata, Su Hu, mengapa aku belum pernah dengar bahwa kau sudah punya kekasih kiranya gadis itu mengira bahwa gadis yang dimaksudkan oleh gadis berbaju ungu T.A.D. adalah dirinya sendiri, maka ia mengajukan pertanyaan demikian. Ho Hei Hong takut gadis berbaju ungu marah, sehingga mericuhkan keadaan, maka setelah menenangkan pikirannya, lalu menghampirinya dan berkata dengan suara perlahan, Adik, apakah kau tidak tahu bagaimana suasana di tempat ini sekarang kalau sudah tahu, lalu mau apa kata gadis baju ungu tidak senang. Meskipun mulutnya mengatakan demikian. Tetapi dalam hatinya sudah tidak marah lagi. Mungkin kau masih belum tahu bahwa orang-orang ini semua adalah musuhku kata Ho Hei Hong. Jangan bicara lagi. Siapa tidak tahu kau berkepandaian tinggi? Dalam pertempuran di Danau Kengliong Tai bukan saja kau sudah berhasil membinasakan jago iblis kenamaan, bahkan sudah berhasil membinasakan seekor burung Garudanya kakek perjinak Garuda. Kemudian kau bertempur lagi dengan kakek penjinak Garuda itu sehingga beberapa puluh jurus. Sekarang namamu sudah menjadi buah tutur hampir semua orang. Keng O, merupakan satu jago muda yang sangat luar biasa teangkasnya. Sebelum itu aku dengar banyak kabar yang merupakan desas-desus mengenal dirimu, aku kirakah sudah mati, tak kuduga kau masih hidup bahkan berhasil membinasakan musuh besarmu. Hektometer, di mana nona baju putih itu sekarang? Mengapa tidak bersamamu Ho Hei Hang berdiri tertegur dengan mulut mengana, lama baru berkata sambil tertawa getir. Aku tahu kesalahfahamanmu sudah terlampau mendalam, tidak dapat dijelaskan dengan sepatah dua kata. Tapi bagaimanapun juga kau anggap diriku, aku tetap Ho Hei Hang di kemudian hari kau tentu akan mengerti sendiri. Sekarang musuh tangguh berada di sekitar kita benar-benar tidak mudah dihadapi. Apalagi musuh menggenggam kelemahanku, ia hendak memaksaku supaya tunduk kepadanya. Oleh karena itu maka adikku, bagaimanapun juga kau marah terhadapku, aku masih hendak minta pertolonganmu untuk satu hal saja, menyaksikan sikap tenang Ho Hei Hang gadis itu juga terkejut, katanya dengan suara pelahan. Kau ingin aku melakukan tugas apalekas? Katakan supaya hatiku tidak cemas. Ho Hei Hang tersenyum puas, ia pikir gadis itu masih ingat cintanya hingga soalnya mudah diselesaikan. Ia lalu mengeluarkan lambang emas dari dalam sakunya, diberikan kepada gadis baja ungu seraya berkata. Emas ini adalah tanda kepercayaan Beng Curimba Hijau daerah Utara, setelah kau berada di daerah Utara setiap anggota Rimbaha Hijau itu semua akan menurut perintah orang yang membawa tanda ini. Sekarang kau harus segera kembali ke Utara, kau perlihatkan tanda emas ini kepada saudara-saudara Rimbaha Hijau di sana perintahkan kepada mereka supaya segera membasmi perkumpulan Liong Ho Hei dan menolong jiwa Dewi Ular dari Gunung Holansan bersama kawan-kawannya. Pesan kepada mereka, jangan sampai lalai, apabila terjadi kealpaan, nanti kalau aku ketahui akan hukuman seberat-beratnya. Lekas berangkat, tokoh-tokoh Liong Ho Hei semua berada di sini, aku percaya kekuatan mereka sudah tidak ada, hingga mudah dibasmi, mendengar perkataan itu gadis baju ungu terkejut, dengan meta melirik kepada T. An Song ia berkata, apakah tindakanmu ini tidak terlalu gegabah tidak? Asal kau lakukan rencanaku ini, aku di sini tidak khawatir akan mendapatkan bahaya. Lekas berangkat, nanti setelah berhasil usaha kita, aku juga segera kembali ke Utara, kita bisa bertemu lagi di rumah Hong Kong. Kau jangan pergi kemana-mana, tidak lama lagi aku akan kembali, perkataan penghadisan Ho Hei Hang melegakan hati si gadis baju ungu, hingga ia merasa geirang. Kesusahan hatinya selama itu, seketika itu juga lantas lenyap bagaikan asap tertiup angin. Setelah meninggalkan pesan kepada Ho Hei Hang supaya berlaku hati-hati, ia lantas memutar tubuhnya dan berangkat ke Utara. Pada saat ia angkat kaki, Tan Song mendadak berkata sambil berkata dingin. Kau hendak kemana kemudian te angannya bergerak sedilah pedang melesat keluar dari tangannya langsung meluncur ke arah gadis baju ungu. Li Hui terperanjat, belum sempat memanggil suhunya pedang panjang di pundaknya sudah dihunus oleh suhunya kemudian meluncur mengejar pedang Tan Song. Tan Song tertawa dingin kemudian mengempos kekuatan tenaga dalamnya hingga pedangnya melesat semakin tinggi dan terus mengejar sasarannya. Dengan demikian pedang Ho Hei Hang te tidak berhasil menjatuhkan pedang Tan Song. Dalam ilmu mengendalikan pedang ia memang masih kalah jauh dengan bekas toa suhengnya itu tetapi karena keadaan memaksa ia keluarkan juga kepandainya untuk menolong jiwa kekasihnya. Sementara itu gadis baju ungu itu masih belum tahu kalau dirinya terancam bahaya. Ia masih terus berlari tanpa menoleh. Ho Hei Hang cemas sekali, ia mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya hendak mengadu jiwa dengan Tan Song. Di luar dugaannya, selagi dalam keadaan sangat kritis, tiba-tiba terdengar suara orang berkata, apakah artinya ini? Di tengah hari bolong dan keadaan aman bagaimana hendak mengadu jiwa suara orang itu sangat nyaring dan kuat sekali haingga mengejutkan semua orang. Gadis berbaju ungu itu mendadak lompat ke kiri dan membentak, kau orang tua ini benar-benar tidak kenal sopan. Perlu apa merintangi perjalananku belum habis kalah katanya, orang tua itu sudah tertawa lagi, kemudian lompat ke samping dan tangannya menyambut pedang Tan Song yang berkilauan. Setelah itu, pedang Hohe Hong juga disambarnya hingga dua bilah pedang itu berada dalam genggaman tangannya. Tidak beres. Tidak beres. Bu Ing Hong Kong Jie dan Cheng Cheng Jie di zaman dahulu sudah mati semua, apakah di sini kembali muncul dua manusia itu sehabis berkata demikian, dua bilah pedang di tangannya dilemparkan ke tanah, hingga menancap sangat dalam. Kemudian ia berkata lagi, ini tidak seimbang, pedang yang menyusul belakangan jelas masih kurang mahir ha hingga tidak berhasil mengejar pedang yang pertama, juga tidak berhasil menolong si cantik. Ha ha. Bocah ini benar-benar tidak tahu diri, dengan kedatangan orang tua secara tiba-tiba itu, Hohe Hong dan Tan Song terpaksa menghentikan pertempurannya. Keduanya sama-sama merasa heran dan berpaling mengawasi padanya. Ternyata dia adalah seorang tua berjenggot dan berambut panjang mengenakan jubah warna kuning. Gadis berbaju ungu sejenak nampak terkejut, kemudian bertanya kepada Hohe Hong. Engkau Hong, apakah kau tidak halangan aku di sini tidak ada halangan suatu apa, bagaimana dengan kau baik-baik saja, hanya dikacaukan oleh kedatangan orang tua jubah kuning ini syukurlah, lekas pergi, kalau terlambat nanti, kata Hohe Hong sambil tersenyum. Setelah gadis baju ungu melanjutkan perjalanannya, orang tua jubah kuning itu perlahan-lahan menghampiri di belakangnya diikuti oleh seorang jago tua berpakaian wanita hijau. Ketika melihat Hohe Hong lalu berseru, Oh, kau Tan Song mundur selangkah, matanya menatap orang tua itu. Sebab Hohe Hong kenal dengan orang tua itu, maka ia tidak berani berlaku gegabah. Jago tua baju hijau itu lalu berkata kepada Hohe Hong, Ho Siao Hiap, sudah lama kita tidak ketemu, bagaimana keadaanmu belakangan ini? Ho Hei Hang memandang orang tua jubah kuning sejenak, baru berkata, Atas karunia Tuhan, selama ini baik-baik saja. Bagaimana denganmu Hong Chiok Gin Chee Longhiong Jago Tua itu memang benar Hong Chiok Gin Chee, yang sudah lama tidak terdengar kabar beritanya. Dengan tidak mudah aku baru berhasil mengundang Siao Sian Seng ini turun gunung. Aih, terjadinya perubahan dunia benar-benar di luar dugaanku, kata Hong Chiok Gin Chee. Apa yang kau maksudkan tanya Ho Hei Hang yang tidak dapat memahami perkataannya. Sementara itu dalam hatinya sudah menduga bahwa orang Tua berbaju kuning itu tentunya adalah salah satu dari lima jago luar biasa dari daerah Tionggoan Ketua Partai Ichong Lempei, pendekar jubah kuning. Sungguh tak ku sangka bahwa Ho Siao Hiap adalah saudara kandung Tang Siang Sucu, berkata Hong Chiok Gin Chee sambil menghela nafas. Maka ku perkenalkan, Sian Seng ini adalah ketua Partai Chong Lempei pendekar jubah kuning. Oleh karena kematian Suhian Teh yang dibinasakan oleh saudaramu, sehingga rumah tangganya kocar kacir. Dan akhirnya membangkitkan kemarahan pendekar jubah kuning, terpaksa turun gunung untuk menuntut balas dendam kepada saudaramu. Memang benar, kelakuan saudaraku itu terlalu ganas dan kejam, tidak mempunyai rasa prikemanusian, aku sendiri juga merasa tidak puas atas sepak terjang. Tetapi sekarang ia sudah meninggal dunia, kata Ho Hei Hang. Berkata sampai di situ, ia tidak melanjutkan kata-katanya, dengan tenang memandang pendekar jubah kuning. Orang tua itu mengerutkan keningnya dan berkata, Oh, orang Suhoyang Hong Chiok Gin Chee Longhiong pernah sebutkan itu, kiranya adalah kaum. Nampaknya memang memiliki bakat menjadi satu jago. Kenamaan. Tetapi musuh saudaramu terlalu banyak, meskipun sudah mati juga belum cukup untuk menebus dosanya, mendengar kata-kata yang sangat tajam, Ho Hei Hang mau tidak mau harus waspada. Aku anggap orang yang sudah mati bagaimanapun besar dosanya juga turut impas. Entah bagaimana anggapan Chiang Bun Tai Hiap yang berkepribadian tinggi ini, kata Ho Hei Hang. Nampak Ho Siang Hiap hendak membelah saudaramu, aku kira Ho Hei Hang tahu bahwa ucapan selanjutnya tentunya tidak mengandung maksud baik, maka segera memotongnya, Chiang Bun Tai Hiap tidak mau melepaskan maksud permusuhan terhadap saudaraku, apakah hendak membongkar kuburannya baru merasa puas. Ho Siang Hiap benar-benar sangat lihai dan pandai bicara aku. Siorang Si Siang Hiap benar-benar sangat kagum. Memang betul, dendaman sebaiknya jangan ditarik panjang. Tetapi perbuatan yang dilakukan oleh saudaramu terhadap muridku serumah tangga, sebetulnya sangat keterlaluan, maka tidak boleh dihabiskan begitu saja. Peribahasa ada kata, hutang ayah harus dibayar oleh anaknya. Saudaramu terlalu banyak musuhnya, mau tidak mau Ho Siang Hiap harus turut menanggungnya berkata pendekar jubah kuning sambil tertawa dingin. Hong Chiyok Din Chee lalu berkata, Sao Tei Hiap, anak muda ini sifatnya jujur, benar-benar merupakan seorang muda luar biasa yang jarang ada. Aku pikir belum lagi Hong Chiyok Din Chee mengakhiri ucapannya, sudah dipotong oleh pendekar jubah kuning, Lon Hyong, Su Su Siang adalah muridku. Bolehkah kau jangan turut campur tangan suasana menampak semakin meruncing, kedua pihak sama-sama mengotot mempertahankan pendiriannya. Orang-orang Liong Hou yang semula mengira orang tua jubah kuning itu adalah kawan Hong Hei Hong, kini malah merasa girang. Tan Song segera mengeluarkan perintah. Supaya semua orang-orangnya mundur, memberi tempat bagi mereka untuk bertempur. Hong Hei Hong diam-diam berpikir, Teng Siang Sucu di masa hidupnya memang terlalu kejam, tetapi sekarang sudah mati, seharusnya habis semua dosanya. Tak ku sangka orang tua ini masih hendak memperhitungkan hutangnya kepadaku. Sesungguhnya sangat keterlaluan. Hawa amarahnya tidak dapat dikendalikan lagi, maka lalu berkata sambil tertawa nyaring, Yah, yah kalau Tai Hiap tetap hendak menuntut balas dendam kepada orang yang sudah mati, ini berarti mencari onar terhadapku. Aku Ho Hei Hong kalau masih tetap hendak berbicara soal keadilan, kau tentunya anggap aku seorang penakut. Begini saja, Tai Hiap anggaplah aku sebagai Teng Siang Sucu. Semua hutangnya boleh kau perhitungkan denganku. Apakah kau kira aku tidak berani kata pendekar jubah kuning sambil tertawa dingin dan berjalan menghampiri Ho Hei Hong? Hong Chiok Gin Chee buru-buru melintang di tengah-tengah antara keduanya itu. Chiang Bun Tai Hiap harap sabar dulu harap Tai Hiap suka pandang mukaku, lepaskan anak muda ini, perkataan itu diucapkan dengan sikap sungguh-sungguh dan seolah-olah memohon dengan meratap, hingga mengejutkan pendekar jubah kuning. Jikalau ia menuruti hatinya, melakukan serangan terhadap Ho Hei Hong, ia berarti tidak memandang muka Hong Chiok Gin Chee. Ia mengerti itu, sebagai sesama orang Kang O, bagaimanapun juga harus menjaga muka. Maka lalu menjawab dengan berubah nadanya, Teng Siang Sucu mungkin belum mati, Long Hiong jangan lepaskan pikiranmu untuk menuntut balas karena mendengar keterangan sepihak dari anak muda ini, Kong Chiok Gin Chee terkejut, dalam hatinya berpikir, itu memang benar, Ho Xiao Hiap meskipun seorang jujur, tetapi karena hendak memelah saudaranya, mungkin ia terpaksa membohong. Kemungkinan itu memang ada, selagi hendak menanyakan kepada Ho Hei Hong, anak muda itu sudah berkata sambil tertawa dingin. Ucapan Xiao Tai Hiap ini jelas terlalu memandang rendah diriku seorang si Ho. Jikalau kau tidak percaya, boleh ikut aku sama-sama pergi menyaksikan sendiri kuburannya. Apakah aku perlu membohongi Tai Hiap jikalau orang dalam kuburan bukan Teng Siang Sucu sebaliknya kuburan kosong, bukankah aku tertipu olahmu kata pendekar jubah kuning dingin? Mendengar ucapan itu, Ho Hei Hong sangat marah dengan alis berdiri. Ia berkata dengan suara keras, maksud Xiao Tai Hiap apakah suruh membongkar kuburannya, supaya Tai Hiap aku bisa menyaksikan sendiri betul atau palsu. Ia sudah berlaku nekat, hendak menggempur jago kenamaan itu. Pada saat itu Tan Song mendadak berkata, benar, hal itu sangat perlu ucapan orang si Tan ini mengandung maksud mengadu domba, pertama-tama adalah Hong Cheok Gin Chee yang merasa sangat tidak senang, menatapnya sejenak, lalu berkata padanya, kau anak muda ini jangan turut campur. Tak ada bagiannya kau dalam urusan ini. Kau hendak mengadu domba juga tidak ada gunanya mukatan song merah, tetapi ia tidak berani membantah. Hanya dalam hatinya saja menyumpai orang tua ini. Pendekar jubah kuning juga memandang sebentar kemudian berkata, ucapan orang ini mengandung maksud mengadu domba, tentunya bukan orang baik-baik, aku selamanya. Mempunyai adat aneh, tidak mudah tertipu. Mari jalan. Hong Cheok Longhiong, kita pergi periksa dulu, baru nanti berurusan lagi dengannya sehabis berkata demikian, lantas bergerak. Dan sebentar sudah menghilang. Hong Cheok Gin Chee memandang Ho Hei Hong sejenak berkata padanya dengan suara perlahan, ku harap keteranganmu ini benar semua sampai kita bertemu, lagi sehabis berkata demikian, lalu, mengikuti, jejak pendekar jubah kuning. Perubahan itu telah mengejutkan Hong Hei Hong, ia tidak menduga bahwa pendekar jubah kuning itu sifatnya demikian aneh. Mendadak ia ingat kejahatan T. Ang Song yang hendak mengadu domba, kalau pendekar jubah kuning bukan seorang bersifat aneh, tentunya akan marah-marah dan menyerang padanya. Oleh karena itu, maka ia lalu menghampirinya sangat marah. Toa Su Heng, kau kejam ilmu mengendalikan pedangmu, nampak semakin maju, sayangkah sudah mengkhianati suhu. Orang yang sudah berkhianat tak berhak buka suara. Ha! Ha! Munculnya anak pohle secara mendadak, mungkin ada suatu hal yang kebetulan. Dan untung baginya, harapan Tan Song dan orang-orangnya agaknya belum mengetahui kedatangannya. Tetapi saat itu pikirannya menjadi bimbang tenaga pemuda itu dapat digunakan untuk membantu dirinya. Tetapi apabila ia sudah mengetahui kematiannya ayahnya mungkin juga bisa berabe. Dengan berlaku pura-pura berpikir, ia menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, berkata kepada anak pohle. Aku tahu kau adalah anaknya pohle. Sekarang kekasihmu sudah berada di tangan musuh. Jikalau kau tidak lekas bertindak memberi pertolongan, kau nanti akan menyesal untuk selama-lamanya. Sekarang kau jangan bersuara dulu, mereka mengetahui kedatanganmu. Turutlah nasihatku, kau serang dua orang yang mengancam lihui dan kemudian menolong jiwanya. Pemuda itu agaknya tercengang, tetapi kemudian geser kakinya. Kali ini gerakannya gesit sekali, sebentar saja sudah berada dekat dengan rombongan orang-orang Leong Ho Wee. Ho Hei Hang Yam 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 sangat girang, karena gerakan pemuda itu membuktikan bahwa usahanya telah berhasil. Karena ia takut diketahui oleh T. An Song, maka ia lalu mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya dan berkata, lekas bertindak, jangan sanksi suara itu hanya ditujukan kepada pemuda itu, tidak didengar oleh lainnya. Dengan teiba-tiba dua orang yang mengancam lihui tadi telah rubuh binasa, karena leher masing-masing sudah terkena serangan belati teipis yang amat tajam. Setelah itu, sesosok bayangan lompat keluar dari tempat sembunyinya dan berseru. Aa, usahaku telah berhasil lihui dengan cepat menubruk suhunya hingga membuat Ho Hei Hang hampir jatuh. Tan Song sangat marah, tetapi ia tak berani menyerang Ho Hei Hang, sebaliknya menyerbu anak Wah Lei. Ho Hei Hang buru-buru mendorong lihui dan menyerang Tan Song. Tan Song mundur beberapa langkah, dan pemuda itu juga sudah berhasil memperbaiki posisinya. Ketika lihui melihat pemuda itu, dalam hati merasa tidak senang. Meskipun ia tahu pemuda itu yang menolong jiwanya, juga tetap tidak menghiraukannya. Dengan cepat ia memutar tubuhnya dan menyerang salah seorang berpakaian kuning pengawalnya Tan Song. Orang itu ternyata cukup tangkas, meskipun diserang secara mendadak, tetapi dalam beberapa gebrakan sudah berhasil memukul mundur lihui. Pemuda anak Poh Lei ketika menyaksikan lihui terpukul mundur segera loncat maju, tangannya bergerak, dua bilah belati pendek melesat dari teangannya dan tepat telah mengenakan tubuh pengawal Tan Song sehingga orang tersebut terubuh binasa seketika itu juga. Dengan senjata belati pendeknya yang sangat berbisa anak Poh Lei bertindak, barang siapa mendekati lihui, kontan diserangnya hingga semua jari padanya. Walaupun pemuda itu memela dirinya mati-matian, tetapi lihui tetap tidak mau menyapa, karena hingga saat itu, ia masih menganggap bahwa pemuda itu adalah anak musuhnya dalam pertempuran sengit. Pemuda itu berhasil membinasakan beberapa orang musuhnya, tetapi ia sendiri juga tampak kewalahan dan perlahan-lahan mulai lelah. Dalam medan pertempuran itu, jumlah musuh nampak makin sedikit. Akhirnya tinggal Tan Song dan tiga pengawalnya yang masih tetap melawan mati-matian. Tak lama kemudian Ho Hei Hong kembali sudah membinasakan tiga pengawal itu, hingga tinggal Tan Song seorang yang masih hidup. Menyaksikan semua orangnya telah binasa secara mengenaskan, Tan Song merasa pilu. Ho Hei Hong, Dewi Ular dari Gunung Holansan juga akan turut binasa bersamaku, kau jangan bangga dengan kemenangan, demikian Tan Song berkata dengan suara nyaring. Toa Su Heng, kalau boleh aku katakan dengan terus terang aku sudah kirim orang ke utara untuk memerintahkan orang-orangku di daerah utara membasmi orang-orangmu. Ancamanmu ini aku sedikit pun tidak takut. Sekarang aku mewakili suhu hendak menghukum kau. Kau boleh pilih sendiri, kau hendak turun tangan sendiri atau suruh aku yang bertindak bagaimanapun juga kau sudah tidak bisa hidup lagi, Tan Song terkejut, katanya. Kau hendak membohongi aku? Hahaha Ho Hei Hong, sejak kau mangkat dewasa aku sudah biasa membohongi orang, apa kau kira dapat membohongi aku dengan tanda kepercayaan kuplat emas aku perintahkan gadis baju ungu tadi untuk melakukan teugas seperti apa yang aku beritahukan padamu. Dalam waktu beberapa hari saja perkumpulan Lyong Ho Hei yang kau banggakan akan segera lenyap dari muka bumi. Aku bohong padamu juga tak ada gunanya, biar bagaimana kau toh sudah tidak bisa lagi menolong jiwamu sendiri, Tan Song tahu bahwa ucapan itu bukan main-main maka kemudian menggorok lehernya sendiri. Ia sedang pikir hendak suruh lihwi menggali lubang untuk mengubur jenazah Pohloya. Siapanya anak pemuda itu sudah melihatnya lebih dulu hingga lalu menjerit kaget, matanya menatap jenazah hayahnya. Ho Hei Hong terkejut, tapi segera mengerti apa sebabnya, sesaat itu ia juga tidak bisa berbuat apa-apa, berdiri terpaku menantikan reaksi selanjutnya. Pemuda itu mendadak menangis seperti anak kecil, kemudian jatuhkan diri dan menubruk jenazah hayahnya. Setelah puas menangis, pemuda itu bangkit, matanya menatap wajah Ho Hei Hong. Kaukah yang membunuh mati ayahku? Demikian ia bertanya. Ho Hei Hong tidak menjawab, oleh karena yang membunuh orang tua itu justru gadis berbaju ungu kekasihnya sendiri. Ia juga tidak ingin hal itu nanti akan menggagalkan segala rencananya. Maka, sejenak, akhirnya menjawab, Maaf, aku telah kesalahan teangan, lihui mendadak berseru, tidak. Suhu, kau, maaf, ayahmu memang mati di tanganku, demikian Ho Hei Hong dengan cepat memotong. Pemuda itu berkata dengan suara keras, Apa? Apa kau kira sudah cukup dengan perkataan maaf saja? Kau kau telah membinasakan ayahku, aku terpaksa hendak menuntut balas terhadapmu dengan secara dekat ia benturkan kepalanya kepada tubuh Ho Hei Hong, tetapi dapat didorong oleh tangan Ho Hei Hong. Atas kesalahan teanganku ini, aku sendiri juga merasa sangat menyesal. Kau jangan menuruti hawa napsumu dulu, biarlah aku nanti pikirkan care penjelasan yang sebaik-baiknya, orang yang sudah mati toh tidak bisa hidup lagi. Sekalipun kau memberikan harta kekayaan yang berlimpah-limpah, juga tidak dapat menghapus kebencianku. Bagaimana kau hendak menyelesaikan urusan ini Ho Hei Hong? Bungkam. Sulit. Baginya. Untuk menjawab, Li Hui yang menyaksikan suhunya berada dalam kesulitan, segera maju dan berkata, Ayahmu mati di tanganku, kalau kau hendak menuntut balas, boleh menuntut balas terhadapku, tidak ada sangkut pautnya dengan suhu betulkah keteranganmu itu tanya pemuda itu terkejut. Sesaat kemudian, perasaan kagetnya telah diganti oleh perasaan marah, ia lupa segala kesedihannya dan berkata dengan suara keras, tidak peduli siapa, membunuh orang harus mengganti jiwa. Kau harus tahu bahwa itu mutlak sehabis berkata demikian, dengan menggunakan ilmu tai kiena chi ho at, menyerang Li Hui. Sambil mengelak, Li Hui berseru. Ketahuilah olahmu bahwa orang-orang tok jiaupang semua adalah musuh-musuhku, kematian ayahmu sudah pada tempatnya, kalau masih bisa dikubur dengan baik, itu masih untung baginya. Tidak ku sangka kau masih ada muka begitu tebal hendak menuntut balas dendam terhadapku. M. Aku juga hendak menggunakan kesempatan ini untuk menuntut balas dendam kawanan-kawanan tok jiaupang yang telah membasmi habis semua orang-orang tua dan saudara-saudaraku demikian sengitnya Li Hui, hingga ia balas menyerang pemuda itu dengan seluruh kepandainya. Pemuda itu menghadapi kesulitan lebih hebat lagi, karena gadis itu merupakan gadis satu-satunya yang ia cintai sepenuh hati, tetapi kini harus dihadapinya sebagai musuh. Maka sementara bertempur, dalam otaknya sudah mengambil keputusan, apabila sudah berhasil menuntut balas dendam sakit hati kematian ayahnya, ia lantas hendak bunuh diri, untuk mengakhiri riwayat hidupnya. Kepandain ilmu silatnya masih di atas Li Hui, tetapi Li Hui, dengan pedang panjang di tangan, maka keduanya jadi berimbang. Hohe Hong yang menyaksikan pertempuran sengit itu, tidak tahu bagaimana harus bertindak. Mendadak dalam otaknya terlintas suatu pikiran. Sebaiknya aku berkata terus terang bahwa Poh Le sebetulnya mati di tangan kekasih sendiri. Sekarang ia berada jauh di utara, sudah tentu tidak mudah dicari. Lagipula ia barangkali juga tidak berani menghadapi kekasihku dengan keterlaluan, sebab bukanlah sengaja membinasakan ayahnya. Bersambung jelit 32. Bersambung jelit 33. Terima kasih.